Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Koko Ayam. Kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya membuat foto album. Langsung saja kita run layout. Di sini sudah saya pisahkan antara keluarga dan teman untuk family dan friend. Jadi kalau misalnya kita pilih friend, kita klik tanda panah ke kanan, dia akan membalik halaman, memunculkan foto yang berbeda. Dia ada cuma tiga, jadi ketika kita klik juga tidak berubah karena cuma tiga ya. Oke, sekarang kita ke family. Ini family keluarga, ini ada ayah, ibu, dan anak ya. Ini seperti ini ya. Ini juga cuma tiga. Tidak ada lagi. Oke teman-teman, bagaimana logika ini dibuat menggunakan software construct 2? Simak video tutorial berikut ini. Oke langsung saja teman-teman, klik file, new, kita buat project baru. Kita langsung masukkan sprite, kita insert. Kita akan ganti namanya menjadi keluarga. Kita akan ambil file. Oke, di sini sudah ada keluarga. Seperti itu. Open. Kita hapus saja yang hitam ini. Kita akan geser family ini di depan. Terus tambahkan animasi. Teman. Kasih nama teman. Kita akan import frame juga. Pilih teman ya. Ini teman-teman. Satu lagi teman kita. Ya ini. Oke, hitamnya juga kita hapus. Kita tulisan frame-nya kita ganti ke frame 0. Terus kita akan speed-nya kita nolkan. Oke, seperti itu. Kita close. Kita tempatkan di sini ya. Kita akan ambil lagi list. Oke, kita tempatkan di sini. Kita atur namanya frame dan family ya. Family. Oke. Kita akan masukkan juga sprite. Kita tempatkan di sini. Kita atur size-nya 50x50 saja. Kita perbesar. Kita akan tulis seperti itu ya mungkin ya. Oke. Tempatkan di sini ya. Sudah. Masukkan satu lagi. Sprite. Kita atur juga size-nya 50x50. Kita perbesar. Kita gambar kebalikan dari yang tadi. Oke, seperti itu. Kita masukkan mouse ya teman-teman. Oke, sudah masuk. Langsung kita ke event sheet. Klik kanan. Add global variable. kita kasih nama active frame. Oke, ini maksudnya frame yang aktif nantinya. Terus kasih nama kembali frame count. Oke. langsung saja ke add event. Ketika sistem memulai. Start layout. Maka sistem set value. Kita pilih frame count. Pilih sprite. Dot animation frame account. down. Down. Oke, seperti itu teman-teman. Terus baris kedua. Ketika mouse on object di-click. Object tanda panah ke kanan. Kita buat lagi another condition. Ketika sistem kita compare active frame itu lebih kecil daripada frame account. Maka sistem add to active frame menjadi satu. Terus sprite set frame menjadi active frame. Oke. Ini kita copy saja teman-teman. Kita copy kita piece kita ganti menjadi ke kiri dan active frame nya lebih besar daripada 0. Oke. Seperti itu. Ini kita substrat. key substrat. Oke. Baris keempat kita pilih list. Kita pilih on select change. Maka sprite set animasi. Di sini kita pilih list dot select text. Biarkan play from beginning. Terus kita pilih system. Kita atur value active frame menjadi 0. Oke. Terus system akan atur set frame account nya menjadi sprite dot animation frame account. Oke teman-teman kita coba kita run disini kalau kita ganti menjadi friend dia akan friend kalau misalnya kita ganti seperti itu kita kembali ke family dia akan mengunculkan list family ya. Oke. Sudah jadi ya teman-teman sampai disini dulu tutorial sikat ini. Selamat mencoba dan saya akhir dengan ucapan salam developer. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Serta mengaktifkan icon lonceng di sampingnya agar teman-teman tidak ketinggalan update video pembelajaran berikutnya. Teman-teman juga bisa share video ini jika tidak suka. Dengan begitu teman-teman juga sudah turut membantu agar channel ini tetap eksis untuk terus berkarya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.